selamat pagi bapak ibu jemaah Tuhan senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu jemaah Tuhan sekalian di pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam rehat edisi 16 Juni 2022 saya berharap keadaan kita semua baik dan sehat walaupun mungkin banyak yang memiliki pergumulan baik dalam pergumulan pekerjaan, pelayanan mungkin kita ada yang sakit bahkan mungkin ada yang mengalami kedukaan itu semua menjadi bagian dalam hidup kita tapi kita semua punya keyakinan bahwa Tuhan selantiasa menyertai kita kita akan memulai aktivitas kita hari ini tapi sebelumnya mari kita melandasi mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih yang kau selantiasa menyertai kami engkau menjaga istirahat kami menjaga tidur kami sepanjang malam dan engkau membangunkan kami di pagi hari ini kami akan memulai kegiatan pekerjaan aktivitas kami Tuhan tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman berkati kami semua yang akan belajar firman Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan firman ampuni semua saudara kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bapak ibu saudara-saudara pembacaan kita hari ini terambil dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29 Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29 firman Tuhan demikian hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi tetapi jika kamu menyebut diri orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat bermegah dalam ala dan tahu akan kehendaknya dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak dan yakin bahwa engkau adalah penonton orang buta dan terang bagi mereka yang ada dalam kegelapan pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kenapan segala kepandaian dan kebenaran jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri engkau yang mengajar jangan mencuri mengapa engkau sendiri mencuri engkau yang berkata jangan bersina mengapa engkau sendiri bersina engkau yang jijik akan segala berhala mengapa engkau sendiri merampu rumah berhala engkau bermegah atas hukum Taurat mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu seperti ada tertulis sebab oleh karena kamu lah nama Allah dihujat diantara bangsa-bangsa lain sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat tapi jika engkau melanggar hukum Taurat maka sunatmu tidak ada lagi gunanya jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat jika demikian maka orang yang tak bersunat tapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tapi yang melanggar hukum Taurat sebab orang yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiria Yahudi dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiria tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani bukan secara hurufia maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah demikian firman Tuhan amin bapak ibu jemaat Tuhan judul perenungan kita hari ini adalah orang Kristen orang Kristen oleh penulis rehat ditulis dalam versatu raja Tosarani kemudian ada tanda tanya di belakangnya Tosarani tanda tanya di belakangnya bapak ibu jemaat Tuhan jika kita melihat seseorang mengenakan kalung salib dengan cepat kita akan katakan bahwa ia adalah orang Kristen banyak tanda lain yang dapat menunjukkan seseorang adalah orang Kristen misalnya kegerija sambil membawa Alkitab rajin menyanyikan lagu-lagu rohani dan lain sebagainya namun adakah tanda-tanda itu cukup untuk menunjukkan seseorang sungguh-sungguh Kristen sejati dalam bacaan kita Paulus mencoba memberikan paradigma yang baru kepada orang Yahudi tentang identitas yang melekat pada diri mereka selama ini sebagai umat pilihan Allah Paulus menguraikan tentang tuntutan orang Yahudi atas hak istimewa sebagai umat pilihan Allah Paulus mengecam mereka dengan membandingkan pemahaman mereka tentang hak istimewa yang mereka miliki sebagai umat pilihan Allah dengan perilaku hidup mereka yang sangat tidak sesuai bagi mereka hukum Taurat adalah yang paling penting bagi mereka sunat merupakan tanda yang paling utama sebagai ide pilihan hal inilah yang ditekankan Paulus bahwa melakukan hukum Taurat maupun sunat termasuk upacara keagamaan tidak dapat menjamin bahwa kita taat kepada Allah Bapak Ibu Jemaat Tuhan bagi Paulus bukanlah tanda pada tubuh yang penting melainkan perubahan hati simbol-simbol memang dibutuhkan untuk menjadi representasi kehatiran Allah tapi simbol yang digunakan tanpa perubahan hati hanya akan menjadi perhiasan belaka karena itu iman percaya kita hendaknya kita nyatakan dalam kata dan perbuatan sesuai kehendak Allah dalam Yaakobus 2 ayat 26 ditegaskan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati amin firman Tuhan bapak ibu jemaat Tuhan mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih engkau senantiasa menyertai kami engkau boleh menyertai kami dalam kami belajar firmanmu di pagi hari ini firmanmu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa bukan sesuatu yang kelihatan bukan tanda-tanda yang kelihatan dalam hidup kami yang akan menjadi tanda bahwa kami adalah orang Kristen tapi hati kami yang berubah hati kami yang mau belajar firman Tuhan hati kami yang mau mengikut kehendak Tuhan adalah tanda sejati orang Kristen bapak dalam surga terima kasih atas firmanmu yang sudah mengajar kami hari ini ampuni hambamu Tuhan jika ada kata-kata hambamu yang tidak setuju dengan kendak Tuhan di pagi hari yang indah ini dalam kesempatan berdoa kepada kamu ini Tuhan kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hari ini pergumulan pelayanan kami pergumulan pergaulan kami engkau boleh memberkati kami semua engkau boleh menjadi pemimpin menjadi penerang dalam kami melaksanakan seluruh tugas aktivitas aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami semua kami berdoa untuk orang-orang tua kami lanjut usia yang dalam kelemahan mereka Tuhan engkau senantiasa boleh menyayangi dan memberkati mereka kami berdoa mungkin ada jemaah Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan engkau boleh menjadi penghibur bagi mereka semua pakai dua kami jika kami boleh punya kesempatan untuk menghibur mereka kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan kau berkati mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan berdoa untuk bapak pendeta sekeluarga berdoa untuk menjadi sekrejamu berdoa untuk guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG Tuhan kau boleh berkati mereka semua hidup kami hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua saudara kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin selamat menikmati